Pemirsa masyarakat Dimbau untuk mewaspadai kondisi suhu panas atau terik pada siang hari. Cuaca ini diperkirakan akan terjadi hingga pertengahan Mei 2022. Diputi bidang meteorologi BMKG Guswanto dikutip dari kantor berita antara menyampaikan, masyarakat Dimbau untuk senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Yang menjelaskan fenomena panas terik yang terjadi beberapa hari terakhir dipicu beberapa hal, yaitu posisi semu matahari saat ini sudah berada di wilayah utara Ekuator, yang mengindikasikan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau. Tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujan akan sangat berkurang, sehingga cuaca cerah pada pagi menjelang siang hari akan cukup mendominasi. Dominasi cuaca yang cerah dan tingkat awan yang rendah tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan sinar matahari di permukaan bumi, sehingga menyebabkan kondisi suhu yang dirasakan oleh masyarakat menjadi cukup terik pada siang hari. Menurut World Meteorological Organization, gelombang panas atau dikenal dengan heat wave merupakan fenomena kondisi udara panas yang berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih. Fenomena gelombang panas biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi, seperti wilayah Eropa dan Amerika yang dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer di lintang menengah. Sedangkan yang terjadi di wilayah Indonesia adalah fenomena kondisi suhu panas terik dalam skala variabilitas harian. BMKG mencatat suhu maksimum terukur selama periode 1 hingga 7 Mei 2022 berkisar antara 33 hingga 36,1 derajat Celcius dengan suhu maksimum tertinggi hingga 36,1 derajat Celcius terjadi di wilayah Tangerang, Banten dan Kalimarao, Kalimantan Utara. Suhu maksimum tertinggi di Indonesia pada bulan April selama 4 hingga 5 tahun terakhir sekitar 38,8 derajat Celcius di Palembang pada tahun 2019, sedangkan di bulan Mei sekitar 38,8 derajat Celcius di Temindung, Samarinda pada tahun 2018. Balipos melaporkan. selamat menikmati. Selamat menikmati.